Keberhasilan serangan rudal hipersonik Iran membuat para petinggi Israel kesal. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Israel sesumbar akan membalas serangan Iran menahan Israel Yoav Galan pada Rabu 9 Oktober 2024 mengungkap kisi-kisi skala serangan balasan negara Zionis itu terhadap Iran. Galan menegaskan serangan Israel ke Iran akan mematikan, tepat sasaran dan sangat mengejutkan. Ia mengklaim musuh tidak bisa menebak serangan apa yang akan terjadi. Dalam kesempatan itu, Galan membantah klaim Iran yang menyebut pangkalan udara yang menampung puluhan jet tempur F-35 telah menjadi target. Galan menegaskan bahwa tak ada aset angkatan udara yang rusak termasuk pesawat dan tentara. Sebelumnya, IRGC Iran mengklaim serangan rudal Teheran berhasil. Komandan IRGC mengklaim 90% rudal berhasil mengenai target yang diincar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!